Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya lantai dan kurang lebihnya itu hanya sperma kemudian dari Aries nama harganya Aries kemudian genusnya dan 3 genus sekitar 10 meter lebih selain ini yang akar batang kemudian bunga daun 3 buah pertama-tama kita akan menceritakan akarnya dahulu akarnya itu tipenya serabut dan khasnya dari akarnya pohon palem ini mereka itu tumbuhnya di atas tanah tidak di dalam tanah nama tipenya ini tiba akar atlantia jadi itu mereka tumbuhnya itu dari pangkal batang yang berada di atas tanah nah kemudian kedua kita akan menceritakan batangnya nah bisa dilihat itu batangnya itu warna hitam hingga abu-abu terus kemudian di bagian tepat akarnya itu menggelembung atau membengkak nah ciri khasnya dari pohon palem itu juga itu ada ruasnya bisa dilihat tuh ruasnya makin lama makin pendek dan makin banyak saat saat ke atas puncak kemudian ketiga kita akan ngomongin perdaunan dan tipe daunnya tipe perdaunan itu tipe perdaunan majemuk tumbuhnya itu berselang-seling kurang lebih kemudian tipe daunnya itu linear tulang jarinya itu sejajar bisa dilihat tulang daunnya sejajar ya kemudian keempat kita akan ngomongin perbungaan dan bunganya nah bisa dilihat itu tipe perbungaannya itu polanya bahwa pembungaan majemuk dengan polanya itu pendukul yaitu ada tangkai bunganya disini banyak bunga yang tumbuh di sepanjang tangkai bunganya jadi lebih dari satu ya satu tangkai bunga ini kemudian bunga ini sendiri bisa dilihat ada ada tiga kelopak daun satu dua tiga kemudian benang saringnya itu lebih dari lima ya sudah jelas terus kemudian putihnya itu putihnya itu bisa dilihat tuh yang gede yang gede warna putih gede ini bagian tengah dengan tipe ovarium itu di atas jadi ovarium superior dan ciri khas dari bunganya ini itu tidak ada makota bunganya sudah kemudian kelima kita akan mengomongi buahnya nah bisa dilihat tuh buahnya itu berbentuk seperti buah beri ya dengan warnanya itu saat muda berwarna hijau dan saat di tengah kematangan berwarna hijau kekuningan seperti ini kemudian saat matang berwarna merah nah bisa dilihat di bagian bawahnya buah itu masih ada kelopak daun dari bunga dan jumlahnya itu sama seperti sebelumnya jumlahnya itu ada 3 bisa dilihat ada 1 2 dan 3 dan kemudian di bagian atas ya kita masih bisa lihat tuh ada bagian putih yang masih ada putih bunga nah kemudian saat kita dibelah bisa dilihat tuh tipe biji itu berkeping satu jadi tumbuhan palem ini palem ekorubah ini tipe monokotil berkeping satu kemudian ini batang sama tumbuhan itu dibunganya dan sekian dari saya dan untuk penutupannya dari pohon palem ini sebagai penghalang dan sebagian sudah beberapa penyemuan bilang pohon palem ini terima kasih 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 terima kasih